Terima kasih telah menonton! Oh, nggak jelas! Halo, Cindy. Kamu sudah dapat restoran buat saya dinner dengan calon istri saya? Restoran Mahoni? Kamu reservasi untuk 4 orang, kan? Oke. Terima kasih, ya. Semoga saja pertemuan aku dengan Mila dan anak-anak malam ini berjalan lancar. Sehingga aku bisa secepatnya melamar Mila untuk jadi istri aku. Semuanya! Hei! Perhatian semuanya! Sekarang gue minta kalian semua kumpul ke sini, ke sumber suara. Karena ada beberapa yang mau gue kasih tau ke kalian semua. Dan ini penting! Gokil! Berani banget deh si Rifqi. Rifqi pasti mau minta maaf sama gue. Yakin lo? Gue sih nggak yakin Rifqi mau nurunin gengsinya buat minta maaf sama lo, Al. Jangan-jangan dia mau ngumpulin anak-anak punya maksud lain. Bener tuh? Siap jadi kan? Iya. Kita liat aja nanti. Ayo semuanya! Anak SMA Garuda! Anak IPA! Anak IPA! Semuanya kumpul ke sini! Omoh! Rifqi kayaknya udah ngumpulin anak-anak deh di lapangan. Tepat yuk! Ayo cepetan! Ayo mana lagi? Segini doang! Gue nggak akan mulai kalau belum kumpul semuanya! Ya ampun! Pasti Rifqi mau penuhin janjinya ke Aldino deh. Ini tuh! Tidak bisa dibiarkan! Rifqi tidak boleh kalah sama Aldin! Asli men! Ini sih bisa bikin reputasi anak IPA hancur! Iya lah! Anak IPA nggak boleh malu-maluin dong! Mari sudah kalah! Kita pergi! Bilang Rifqi stop! Ayo! Mana? Ayo! Belum semua! Gue nggak akan mulai kalau belum semua kumpul di sini! Ayo cepet! Udah semuanya? Apa masih ada lagi? Atau ini udah semuanya? Omo! Rifqi serius mau minta maaf sama Aldino? Yalah! Si Rifqi tuh kalo udah janji nggak akan ingkarin tau nggak? Eh Rifqi! Ali tidak boleh bertindak seperti begini tuh! Jangan mah warga diri Ali tuh diinjak sama Aldino ini! Ki! Lo serius mau ngakuin ini? Ini bisa ngancuri reputasi anak IPA s Ki! Di depan anak-anak IPA! Batul itu! Rifqi! Ayo tepatin janji lo sama Aldino! Cokok gentle itu tepatin janjinya! Lo harus tanggung jawab! Eh bule! Lo nggak usah ngomong gentle ya di depan gue ya? Kalian semua tenang aja ya! Ini nggak akan ngerusak reputasi anak IPS! Michelle! Michelle! Ini semua tuh gara-gara lo tau nggak? Bisa gue! Ya iyalah gara-gara lo! Coba aja lo bisa jaga jarak sama si Rifqi! Si Aldino nggak akan ngerasa bersaing kayak gini nih! Nggak bakal ada berantem-berantem gini tau nggak? Kok lo nggak tau apa-apa tuh bisa diem nggak sih? Michelle bener tuh Rim! Kita kan nggak tau kenapa Rifqi mukulin Aldino! Siapa tau bukan gara-gara Michelle! Siapa tau gara-gara hal lain! Ya kan? Jelas tuh misalnya! Udah nggak jelas! Oh nggak jelas! Ada apa lagi nih pak? Kenapa anak-anak pada ngumpul semua disana? Saya juga tidak tau! Justru saya mau tanya sama pak Jaya! Ayah apa sih? Motifnya si Rifqi ngumpulin orang disitu! Mohon maaf pak togar budiah! Saya juga tidak tau motifnya Rifqi ngumpulin anak-anak disana! Mungkin ada informasi yang akan disampaikan mengenai ultrasekolah bulan depan! Rifqi kan ketua OSIS pak bu! Oke udah semua ya! Gue minta kalian semua tenang! Karena disini sesuai janji gue Di depan kalian semua anak IPA, anak IPS SMA Garuda! Gue mau minta maaf sama Aldino! Karena beberapa hari yang lalu gue sempat mukulin dia! Jadi untuk Aldino, gue Rifqi, dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue minta maaf sama lo! Gue maafin lo Ki! Sisa ga makin malu aja! Bete prestasi emang gak ya? Hei! Stop! Stop! Jangan terlalu rusuk! Ini bukan kembung binatang! Kenapa? Yang murah! Jangan dihacu! Woi, apa lu? Sudah, sudah... Kalem Santai Pak Jaya Tuh liat Rifki kan ketua OSIS pak Harusnya dia malah kasih contoh untuk murid-murid yang lain Bukannya malah main pukulin anak orang sembarangan Aisyah harusnya Terus cerang saja Anak ini harus dihukum berat ini Main pukul BAM Emangnya ini terminal ini sekolah ini Eh, Polino Gue udah tunjukin ya sama lo, gue udah buktiin Kalo gue bukan orang cemen kayak lo Yang cuma beraninya ngelibatkan orang tua Masa ini bisa lah Lo mau ngomong apapun Tetep aja udah kalah lagi Kasih lo tau, ide buat minta maaf Di depan anak-anak sekolah Itu ide gue Bokap gue sama sekali katergitu Gue udah menang, kik Gue bukan cuma berhasil Menjatuhkan harga di depan Tapi juga bokap lo Ayo Rifki, pukul gue Biar semuanya tau lo seperti apa Lo bukan orang bodoh Menjatuh ke lubang yang sama dua kali Agoy emang Diam Diam semua Togak Kau ai Ngeri kali Kau lagi, kau lagi Eh, izin siapa kau membuat kekacauan macam ini Pak, saya gak buat kekacauan Ini saya cuma mau Alah, alah Kau jangan banyak terlalu refrain kau ya Ini terus terang ku bilang Dengan kau pake toa Teriak-teriak Mengumpulkan orang ini semua Namanya apa kalo bukan kekacauan Hah? Iya pak Ini lagi semua Mau jadi jagoan semua Mau jadi jagoan? Hah? Mau jadi jagoan? Ini cewek-cewek Pakai pikiran Kamu saya hukum Pak, saya cuma ngelakuin ini doang pak Tidak ada Siapapun yang buat kekacauan di sekolah ini Harus saya hukum Titik Ini kesempatan aku Buat cari perhatian sama Michelle Saya cuma ngelakuin ini doang Masa dihukum lagi sih pak? Ah Fotogar Ah Mohon dipertimbangkan lagi pak Apalagi yang mau dipertimbangkan Kau pikir ini jualan singkong Ditimbang-timbang Saya rasa Rifqi gak tau Apa yang dilakukan itu salah pak Gimana kalo Rifqi dikasih kesempatan lagi pak? Dia juga sudah banyak dapat hukuman Saya yakin Dia bisa belajar di hukuman-hukumannya itu pak Eh Eh kau dengar Rifqi Kau dengar dia bicara Kau hari ini ku maafkan Ah itu pun Lantaran Celdino Kalo bukan dia kau kuhukum hari ini Ini anak bayi ini Punya prestasi yang baik Pernah mengharumkan nama sekolah ini Makanya kau ku maafkan Ah sekarang Kau harus berterima kasih sama si Aldi Karena dia sudah membela kau Ah sekarang Apalagi cepat Maaf pak saya gak bisa permisi Eh Rifqi Rifqi Agoyang Apalagi Bubar semua Bubar 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 semua Musai hukum Bubar Eh yang empat orang jangan bubar Sini Ini Ini saya bilang ya sama kalian ya Kalian ini Mau sekolah Apa mau jadi pereman Ini baju kau pun gak digancing Masukin bajumu Ini juga Ini apa dipake gilang macam ini Cobot Nanti saya cobot bapak ya Susah bapak Tapi besok jangan pake itu lagi Iya bapak Iya bapak Permisi Permisi Mari Maaf pak Iya iya Aduh Macam mana ini Anak-anak ini Michelle pasti lagi ngikutin Rifqi Gua harus tau Mereka mau ngomong apa Eh Aldino Tunggu bentar Iya bu Ibu mau bicara sementara Euro Agah Tunggu